Oke, kita mulai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi berikutnya, masuk ke bagian kedua dari buku Product Management, yaitu tentang konsep generation. Oke, jadi sebagaimana kita ketahui, bicara pengembangan suatu produk, produk baru, dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama, yaitu fase mengidentifikasi dan menseleksi ide. Nah, kita sedang bahas fase pertama tersebut, pada 1, 2, dan 3. Mengidentifikasi apa saja yang dapat menjadikan ide. Jadi, ketika kita berada di fase pertama, kata kuncinya adalah inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas. Namun, inovasi dan kreativitas itu jangan liar. Kreativitas itu diatur dalam EIC, Product Innovation Charter, pada ketiga. di mana produk innovation charter, itu menyelaraskan. Jadi, EIC, Product Innovation Charter, dilengkapi dengan produk portfolio. Itu kedua-duanya menyelaraskan antara inovasi dan kreativitas dengan kepentingan bisnis. Saya selalu mengasihkan contoh ilustrasi yang mungkin agak ekstrim. Contoh misalnya, bisnis kita toko roti misalnya. Bisnis kita toko roti. Kemudian, situasi lingkungan menunjukkan bahwa adanya kebutuhan dari customer, dari masyarakat, dari pasar, bahwa sekarang ini lagi tren banyak atau meningkatnya kebutuhan tentang orang membuat ralis untuk pintu besi atau gendela misalnya. Sebagai sebuah ide, tentunya kalau sekadar bahwa ini adalah market request, permintaan pasar, di mana demandnya tinggi, ya sah-sah saja bahwa kita punya ide untuk menghasilkan produk baru, yaitu pintu tralis misalnya. Tapi tentunya tidak selaras dengan visi dan misi perusahaan kita, karena perkara kita toko roti. Jadi, produk innovation charter dan produk portfolio itu mengendalikan, mengendalikan supaya produk baru atau inovasi atau ide atau kreativitas yang sedang kita kemas, itu tetap selaras dengan visi dan misi perusahaan. Jadi, jangan terlalu nyeleneh. Kalian misalnya mau ikut PKM, ya sah-sah saja kalau misalnya mau ikut PKM dalam proposal, kalian mau jualan roti. Tapi, apa dengan membuka usaha roti, apakah itu mencerminkan bahwa ada proses pembelajaran sebagai mahasiswa pasilkom? Ya, maksud saya, nggak salah sih kalau kamu mau jualan roti sebagai bisnis. Tapi, kamu kan mahasiswa pasilkom. Terus, ilmu komputernya kemana? Jadi, sekali lagi yang namanya PIC, Product Innovation Charter, dan produk portfolio, kalau kalian baca di bab 3, itu pada presimnya adalah mengendali supaya ide yang kita identifikasi di fase pertama itu tidak liar. tidak lari kemana-mana. Jadi, di bab 1 kita sudah mempelajari banyak sumber untuk mencari ide dalam berinovasi. kurang-kurangnya kalau kita bicara dalam suatu ruang lingkup organisasi atau ruang lingkup bisnis perusahaan, maka kita bisa melihat pertama mencari idenya itu berdasarkan sumber yaitu perencanaan jangka pendek perusahaan dalam hal ini yaitu marketing planning. atau ada rencanaan jangka panjang, yaitu yang berasal dari strategi planning perusahaan. atau yang ketiga, memang disengajakan ada special audit. special audit, ada kegiatan khusus yang tujuannya mencari ide-ide baru. Jadi, dari tiga jalur itu, itu kalau kita turunkan ke dalam kondisi organisasi, kondisi perusahaan, itu bisa dijabarkan lagi dengan cara mencari idenya itu dengan satu, memanfaatkan resources yang belum optimal digunakan. Under-utilized resources. Sumber daya-sumber daya yang belum maksimal dimanfaatkan. Maka kelebihan stok, misalnya, dan sebagainya. Atau yang kedua, kita memang mendatangkan atau memperoleh new resources. Misalnya, tadinya pokor roti, hanya jualan roti, tapi kemudian kita terdapatan pegawai baru yang memiliki ijazah seh, misalnya. Jadi, dia bisa membuat selain roti, juga bisa menjual produk yang lain. Sehingga muncullah seperti di Palembang ini, seperti French Bakery atau Brasserie, yang dulunya asalnya hanya jual roti, sekarang jadi restoran. berarti dia memiliki new resources. Atau yang ketiga, kita bisa mencari idenya itu dari sebuah perintah. Mandat. Apakah eksternal mandat? Eksternal mandat itu tuntutan dari luar. Misalnya, ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada regulasi-regulasi diatur oleh pemerintah. Sehingga suka-nggak suka, kita harus melaksanakannya, misalnya. Misalnya, tadinya makanan tertentu lah apa gitu, tapi karena ada aturan pemerintah bahwa produk makanan harus dalam bentuk kemasan, sehingga gara-gara perubahan kemasannya, dia menjadi sebuah produk baru. Kita tahu, new product tidak selalu new to the world product. Bisa new to the firm product, atau hanya sekedar perubahan-perubahan sedikit, sehingga jangan muncul produk baru dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mandat atau perintah dari internal mandat. Kebijakan-kebijakan internal perusahaan, kebijakan holder dan sebagainya, perubahan pemegang saham barangkali, dan sebagainya. Nah, itu semua. Semua ide-ide yang kita coba keluarkan, coba kita hasilkan, itu jangan ada pre-judgment. Apapun idenya, silakan dibuat listnya dulu, dibuat daftarnya dulu. Nanti setelah itu, baru dilakukan pemeringkatan dari sisi kepentingannya. dan manfaatnya, serta keuntungannya. Itu mungkin ditemukan cara memilihnya itu di bab dua. Di bab dua itu, di bagian akhirnya, bahwa kita mengkelompokkan menjadi empat kuadran. Mengelompokkan menjadi empat kuadran produk. berdasarkan satu, probabilitas kemampuan kita secara teknis untuk membuatnya, dan berdasarkan besar atau kecil keuntungannya. Coba buka lagi bab duanya. Di situ ada grafik yang membagi empat kuadran. Kuadran satu, yang keuntungannya tinggi, dan probabilitas teknisnya juga tinggi. Kuadran kedua, itu keuntungannya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi probabilitas teknis mampu membuatnya tinggi. Yang ketiga, itu probabilitas teknisnya rendah, keuntungannya juga rendah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah probabilitas teknisnya rendah, namun keuntungannya tinggi. Itu ada white elephant, ada pearl, ada apa-apa gitu. Lupa saya nama-namanya. Bisa dilihat di bagian akhir, berdua gitu ya. Jadi artinya, semua list atau isi daftar ide kita tadi, bukan kita buang, hanya ambil satu atau dua, tapi disusun skala prioritasnya. Disusun skala prioritasnya. Tentunya prioritas pertama adalah yang nilai bisnisnya tinggi, artinya kalau kita buat nilai jualnya tinggi, keuntungannya tinggi, dengan kemampuan teknis yang tinggi juga untuk mampu membuatnya. Itu prioritas pertama. Coba buka lagi babnya itu ya. ada white elephant, ada white elephant, ada lagi. Juga dulu, tidak ada apa-apa jadinya. jadi itu untuk bentukkan skala prioritas. Yang terakhir di bab tiga adalah tadi tentang PIC dan produk portfolio. Jadi itu hanya sekedar mengingatkan ketika kita sudah menetapkan ide mana yang mau kita generate, tentunya kita harus membuat pagar-pagarnya, constraint-constraintnya. Itu tadi tujuan yang supaya jangan sampai kita membuat new product yang tidak relevan dengan bisnis kita. Itu sudah kita bahas. Fungsinya bahwa kita sudah mempelajari sampai dengan sekarang ini, bahwa kita sudah ke tahap kita menetapkan produk mana yang akan kita develop. Produk mana yang akan kita develop. kalau kamu menyusun apa yang kita pelajari di bab satu, dua, dan tiga tadi ke dalam sebuah proposal, lebih kurang materi bab satu, dua, dan tiga tadi itulah isi bab satu proposal. Landasan, latar belakang, pola pikir, sampai problem apa yang mau kita buat. Apa yang mau coba kita kerjakan. Kalau dalam bentuk tulisan, akhirnya itu menjadi latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat, lebih kurang isinya, itulah yang kita pelajari di bab satu, dua, dan tiga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua, itu tentang konsep generation. Artinya, kalau kita sudah selesai membuat bab satu, sudah jelas apa yang mau kita kerjakan, ini proyek tentang apa, kalau riset ini riset tentang apa, dan seterusnya, maka bagaimana cara mengerjakannya. Bagaimana cara mengerjakan itu, kalau membuat proposal, atau membuat skripti, itu seperti kamu menyusun bab tiga, metodologi penyelitian. Atau langkah-langkah kerjanya seperti apa. Tapi baru berupa konsep. Baru berupa konsep. Nanti bagian ketiga, part tiganya itu adalah konsep evaluation. Nah, itu konsep evaluation itu kalau kamu buat skripsi, itu sama dengan sempro. Bahwa proposal kamu itu diuji. Itu nanti di bagian ketiga. Jadi, bayangkan bahwa logika yang kamu pelajari di kelas ini, itu seperti belajar matahulah metodologi penyelitian. Tapi kalau metodologi penyelitian, untuk membuat penyelitian, kali ini untuk mengembangkan suatu produk. Jadi, sekarang kita masuk ke bagian kedua, konsep generation, itu bermakna kita membuat bab tiga sebetulnya. Metodologinya seperti apa. Kalau bab dua, teori, literatur review itu semuanya butuh literatur. saya juga kalau ngajak kelas metodologi penyelitian, enggak terlalu banyak saya bahas tentang bab dua. Intinya, bab dua ini semua teori yang kita butuhkan, yang relevan dengan penelitian, harus ada teorinya. Kira-kira begitu saja. itu konsep generation. Jadi, bagian kedua ini apa? Yaitu, kita bicara langkah-langkah kerja untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi ide kita tadi. Secara umum, bagian kedua ini dijelaskan pada gambar ini. ini merupakan sambungan dari gambar satu-satu, yaitu setelah kita setelah kita berhasil mengidentifikasi peluang apa yang mau kita jadikan bahwa produk baru. Di output dari fase pertama, yaitu menghasilkan yang namanya opportunity identification. langkahnya seperti ada di sini. Kita kembali menyiapkan idenya, kita melakukan problem identification. Ini problem identification yang mencoba menuliskan berumusan masalah. Kira-kira seperti itu. Supaya nyambung dengan yang sebelumnya. kalau nulis skripsi juga, antar bab dengan bab itu selalu ada koneksi, jangan terputus. Tadi saya katakan bab satu bisa ada rumusan masalah. Tapi pada saat masuk ke bab kedua, tentunya teori itu kenapa dibuat, kenapa ditulis teori yang seperti itu di bab dua, tentunya nambung ke bab satunya tadi. Begitu juga setelah punya teorinya, tentunya nyambung ke bab tiga, kenapa metodologinya demikian, dan seterusnya. Jadi, dimulai dengan langkah pertama, yaitu menyiapkan ide tadi, yang sebelahnya baru berupa peluang, berupa opportunity, yang sudah teridentifikasi. Selanjutnya, kita siapkan idenya. Dimulai dari membangun tim. Tim itu sebagai inti dari ide tadi. Dimulailah persiapannya. Kemudian, tim akan menyusun problem identification. Itu dimulai dengan in-depth analysis of market, tentunya. Karena kita ngomong sini masih bisnis, jadi jangan sampai punya ide-ide gila, ide-ide excellent, namun tidak jelas marketnya siapa. Buang kita bisnis itu untuk dijual. Kita harus tahu, tetap harus ada in-depth analysis of market. Setelah itu, kita tahu problem sudah ada, tentunya menyiapkan apa solusi dari masalah. Solusi itu dibagi, ada solusi teknologi, kalau ada problem untuk teknologinya bagaimana caranya. Nanti menyelesaikan problem itu butuh timnya yang seperti apa, itu tentunya dibuat organisasi atau tim kerjanya, dan juga kita menyiapkan end-user. Maksudnya menyiapkan end-user ini, kita sudah mendefinisikan kira-kira user dari produk yang bakal kita buat itu siapa. karena akan berkaitan dengan konsep marketingnya nanti. Kita tahu bahwa produk ini pada akhirnya akan dijual, dipasarkan, jadi harus didefinisikan end-usernya juga. Setelah siap ketiga-tiganya, dilengkapi dengan berbagai macam konsep dalam organisasi, baik dari dalam maupun dari luar organisasi, kita nanti akan masuk ke dalam pool of new product konsep. Pool itu maksudnya tempat mengumpulkan gabungan-gabungan dari beberapa ide-ide yang lain. Inilah hal-hal yang dikerjakan di fase kedua. semua fase kedua tadi akan dibahas dalam beberapa bab. Kita mulai di bab empat dulu, bahwa bagaimana kita berkreativitas dalam menghasilkan sebuah konsep produk. Ini baru ngomong konsepnya, belum membuat produknya. kreativitas. Mungkin persoalan kreativitasnya ini kalau saya memahami kreativitas itu paling gampang diterjemahkan ke dalam bisnis canvas model itu. Seperti yang sudah saya ajarkan di kuliah keberapa ke-3 atau ke-4 ke-4 bisnis kapas model. Bagaimana kita menggali pelanggannya siapa, apa yang mau ditawarkan, dan seterusnya. Sampai mekanisme layanan pelanggannya. Semua itu harus mencerminan kreativitas. kalau kamu kamu ingin ikut lomba, terutama lomba-lomba yang bersifat kreativitas, bagaimana mengisi bisnis canvas model itu dengan cara yang kreatif. seringkali orang kreatif dikatakan orang jenius. Seringkali orang kreatif itu dinilai sebagai orang jenius. Newton di zamannya maksud saya di zamannya kenapa cuma Newton yang terpikir bahwa Apple itu kalau lepas dari tangkainya jatuh ke bawah. Sementara orang lain tidak memikirkan. Kalau yang sederhana kenapa buah kalau jatuh harus ke bawah. Si Newton lagi duduk di bawah pohon Apple ada jatuh nimpal kepalanya. Orang lain cuma berteriak aduh. Tapi si Newton berpikir kok bisa jatuh ke bawah. Kenapa Thomas Alva Edison bisa kepikiran itu kalau ada kawat halus dikasih listrik nanti terang jadi lampu. Jadilah Thomas Alva Edison penemu bola lampu. Apa lagi? Habibi itu dibilang orang orang jenius. Orang jenius. Karena dia berhasil membuat rancangan sayap pesawat terbang. yang sampai sekarang semua pesawat terbang buatan Boeing dan Airbus itu menggunakan rancangan dia. Habibi itu setiap dibat pesawat baru di dunia ini dia dapat royalti. Kok cuma Habibi yang kepikir orang lain kok tidak kepikir. Ini kreativitas. Jadi genius thinking strategi. Bagaimana kita punya strategi berpikir orang jenius. yang pertama para jenius itu orang-orang jenius itu find many different way to look at the problem. Ini saya bahas. Orang lain cuma bilang aduh ketika ada buah apel jatuh dari pohon nimpah kepala. Tapi Newton mikir kok bisa jatuh. Dia melihat dari cara yang berbeda dari sebuah masalah. Banyak contoh-contoh orang jenius Einstein dan segala macam. Jadi sebetulnya mau jadi orang jenius itu tidak perlu sampai cara yang hebat-hebat ya yang saintis segala macam enggak usah. Kamu bisa dikatakan jenius kalau kamu bisa memandang dari cara yang berbeda. Pada setelah. Apa masalah umumnya mahasiswa? yang semua orang cara pandangnya sama. Yang paling gampang, yang paling umum, susah belajar Alpro. Semua orang bilang gitu. Hampir semua mahasiswa kalau ditanya Alpro, susah, susah, susah. Tapi habis diselesainya itu hanya habis disusahnya saja. Bingung aku enggak paham-paham Alpro. enggak bisa ngoding. Tapi enggak pernah berusaha melihat dari cara yang berbeda. Kenapa jadi susah? Kenyataannya ada orang yang bisa ngoding itu. Lancar banget. Coba lihat dari cara yang lain, cara yang berbeda. orang jenius itu menemukan banyak cara untuk suatu masalah. Yang kedua, orang jenius itu membuat apa yang dia fikirkan menjadi nyata. kita ini kadang-kadang habis dipikiran saja. Tapi tidak direalisasikan. Jadi sebetulnya enggak usah banyak-banyak mikir. Mikirnya sedikit saja. Tapi realisasikan. Yang ketiga, orang jenius itu memproduksi. ada hasilnya. Thomas Alva Edison berpikir bagaimana dia dalam satu hari dalam setiap sepuluh hari menghasilkan satu temuan. Tapi bukan cuma dipikir, direalisasikan. Mozart setiap dia berpikir langsung jadi lagu. Apa lagi di sini dikatakan? Genius make novel combination. Orang jenius itu memperoleh temuan kebaruan dari mengkombinasi. Tapi tidak usah seperti Einstein. Einstein itu melihat hubungan antara energi, masa, dan kecepatan cahaya. Jadilah rumus E sama MC kuadran. terlalu jauh. No-fall combination ini. Ini ada PMP. Ya PMP. kira-kira kalau PMP itu dikasih kejo enak enak. Apa kombinasikan? Saya enak tahu dulu orang menemukan PMP udang itu apakah cara berpikirnya demikian juga. Karena pada umumnya PMP itu tiba-tiba dari ikan. tiba-tiba ada yang kepikiran buat PMP dari udang. Maka muncullah satu kebaruan. PMP pada umumnya diisi telur. Tiba-tiba ada yang isang diisi dengan atas muda. Jadilah sel. Begitu juga PMP entah dari mana idenya kok kepikiran diisi dengan sosis. Jadi PMP sosis. Ini kan jadi produk baru. Ini namanya make novel combinations. Ada novelty di sana. kita tidak usah sampai mikirkan apa hubungan energi, masa, sama cahaya, pendauhan. jadi kalau kamu membaca contoh-contoh skripsi misalnya, atau contoh-contoh proposal orang, seperti yang saya berikan yang lalu itu ada proposal dari acaranya PASCO, proposal acaranya Korea misalnya. Coba gabungkan dari beberapa sumber itu. Mungkin ada sesuatu yang menarik yang kalau dikombinasikan. Kalau ada contoh skripsi, bukan untuk ditelan bulat-bulat dan di judul covernya jadi nama kamu. Enggak. baca dua-tiga skripsi. Skripsi pertama idenya apa? Skripsi kedua idenya apa? Yang ketiga idenya apa? Coba lihat. Kalau kamu kombinasikan jadinya bagaimana? Dulu kesis master IT saya teknik elektro ketika saya berubah jadi orang komputer itu yang paling gampang saya masuk dulu ke komputernya itu ke jaringan. ilmu komunikasi data ilmu jaringan komputer gitu. Nah itu sangat hardware. Itu mudah dan banyak kaitannya dengan ilmu elektro. Sehingga saya gampang jadi orang komputer. Pada saya orang teknik. kemudian saya S2. Tentunya S2 saya di bidang kelompok bidang ilmunya sistem informasi yang sangat abstrak. Lebih-lebih lagi tesis saya dulu berkaitan dengan CRM. Assessment Relationship Management. Waktu saya kebingungan mau bikin tesis apa itu cara berpikir saya sederhana bahwa saya paham ilmu jaringan saya paham ilmu tentang server karena saya pernah jadi orang administrator database kemudian saya ditugaskan untuk membuat tesis yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Karena waktu saya dulu sekolah saya masih karyawan telekom. Jadi simple saja saya mikirkan yang mana yang CRM tapi kalau betul-betul murni IS saya waktu itu baru belajar ilmu komputer jadi kalau saya harus langsung masuk ke CRM secara murni. Di bawah bimbingan supervisor saya diajak memikirkan karena dia tahu saya orang elektro dan saya pernah jadi orang database dan orang bidang jaringan jaringan komputer oleh pemimpin saya diarahkan ini saja Pak coba bagaimana kita mengkombinasikan teknologi server dengan website dilengkapi dengan akses ke pelanggan untuk dapat berkomunikasi dengan pelanggan supaya dapat meningkatkan relasi atau hubungan dengan pelanggan menggunakan semua teknologi yang ada dalam ilmu jaringan komputer jadilah tes saya yaitu bagaimana mengkombinasikan ya ini kerita tahun 2000-an bukan teknologi zaman sekarang itu SMS email web WAP WAP itu wireless application protocol dulu belum ada internet mobile dulu belum ada namanya WAP WAP wireless application protocol itu tiga hal dikombinasikan maka jadilah sebuah sistem layanan pelanggan yang membuat perusahaan dapat berkomunikasi dengan pelanggan jadi ya yang namanya novel combination dan seterusnya ya masih banyak lagi yang lain orang jenis itu sangat menekankan pada relationship ya orang jenis itu think in opposite berpikir secara terbalik ya orang jenis itu think metafora 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 itu berpikirnya abstrak jangan berpikir secara detail dulu ya abstraknya dulu orang jenis itu mempersiapkan dirinya untuk berubah dan seterusnya berubah dengan contoh penemuan-penemuan yang tidak direncanakan saya pernah cerita dulu misalnya microwave itu tidak sengaja ditemukan tujuannya bukan bikin untuk alat masak penemuan-penemuan dapur pil piagra piagra itu obat kuat laki-laki itu itu awalnya bukan untuk obat kuat laki-laki obat jantung tapi begitu ditemukan peluang bisnisnya langsung berubah lebih menguntungkan jadi kalau sudah tahu bagaimana cara berpikirnya orang jenius karena pada akhirnya orang jenius itu adalah orang yang kreatif maka kita lihat dalam sejarah pernah juga ada kejadian-kejadian ini bukti nyata sejarah bukan sekadar karangan ini ada contoh bagaimana cara berpikir yang justru membendung kreativitas membendung kreativitas roadblock menutup kreativitas pertama bosnya IBM tahun 1943 Thomas Watson tahun 1943 apa dia bilang dia bilang menurut pikiran dia menurut pendapat dia bahwa pasar komputer sedunia pasar komputer sedunia itu barangkali cuma 5 biji saja butuh komputer di dunia ini saya pikir ada market untuk 5 komputer 5 komputer hanya 5 menurut dia tapi karena apa karena dia berpikir dengan cara berpikir tahun 1943 jangankan jangankan tahun 1943 tahun 1993 tahun 1993 ketika saya baru jadi karyawan telkom ini saya baru-baru beberapa bulan kerja saya dapat penugasan di Surabaya untuk ukuran telkom Surabaya itu nomor 2 besar setelah Jakarta ukuran kantor dan ukuran pelayanan jumlah pelanggan segala macam jadi di kantor tempat saya dinas itu Surabaya itu kantor wilayah Jawa Tunggu itu disitu ada mini komputer mini komputer untuk mencetak rekening tagian telepon saya sebut mini komputer kalau mau tahu ukuran mini komputer itu yang disebut mini komputer itu ukurannya adalah sekitar 6x3 meter ada komputer ukurannya 6x3 sekarang kamu lihat ukuran kamar tidur kamu bapak saya yakin rata-rata kamar 3x4 kali ya nah ini ukuran komputernya 6x3 itu ukuran komputernya mainframe CPU nya itu disebut mini komputer itu kantor Telkom Surabaya termasuk kantor besar pelanggannya banyak sehingga dia punya komputer sendiri Jakarta lebih besar lagi kalau Palembang waktu itu enggak ada belum ada dari Palembang Palembang memang enggak punya karena kantor Palembang itu terakhir kecil tahun 1993 ya karena zaman itu memang belum ada IC size komputer masih sangat besar itu itu baru mini komputer dimana yang super mainframe nya yang dipakai oleh perusahaan sebesar IBM tahun 43 saya cerita tahun 93 50 tahun setengah habat selisihnya dengan Thomas Watson dan tidak semua perusahaan punya komputer tahun 93 Telkom sebagai BUMN yang besar Baljar punya komputer sebesar punya seperti itu kalau perusahaan-perusahaan lain yang kecil-kecil enggak beli apalagi si Thomas Watson ini di tahun 43 jadi dia berpikirnya hanya berdasarkan cara berpikir di tahun 43 dia enggak pernah berpikir bahwa akan ada kemajuan teknologi yang komputer itu makin lama makin kecil yang harganya makin lama makin murah yang akan digunakan dalam segala lapisan kehidupan masyarakat jadi jangan ngomong enggak mungkin dulu lah Thomas Watson ini ngomong enggak mungkin ada komputer di negara-negara miskin seperti Indonesia misalnya bayangkan dia itu lima komputer yang ada di dunia itu Amerika punya barangkali Inggris satu Jerman satu Amerikanya dua barangkali sisanya barangkali mana gitu dua komputer in future may width no more than 1.5 ton komputer di masa depan beratnya satu setengah ton saya katakan di zaman saya awal kerja tahun 93 saja ukuran komputer itu 6x 3 meter tapi dia lupa bahwa teknologi itu makin lama makin canggih ukurannya makin kecil ditemukan prosesor yang tadinya besar sekarang jadi kecil alat-alat elektronik makin lama makin mengecil makin canggih dan seterusnya ini yang terakhir Microsoft Microsoft kamu kebayang gak Microsoft itu pernah membuat kesalahan besar tahun 81 Bill Gates yang ngomong Bill Gates yang ngomong dia bilang apa memori RAM itu cukup 640 kilo saja 640 kilo laptop kamu 2 giga itu udah ngomel ngomel kamu laptop 2 giga apaan memori cuma 2 giga gitu sekarang kamu bisa membayang kalau kamu punya komputer RAM RAM-nya cuman 640 kilo itu nginstall apa disitu handphone RAM-nya 1 mega itu nge-lag nya bukan main gitu gitu saya yakin lah hp-hp mahasiswa macam kamu nih saya gak yakin kalau hp kamu RAM-nya 1 mega siapa mau beli hp-1 mega sekarang apalagi ngerasanya wah aku budak komputer gak mungkin lah pakai hp yang cuman 1 mega saya yakin minimal 4 semua kamu minimal kalau punya duit lebih yang 6 atau 8 ROM-nya kalau bisa 128 mega bukan kilo ini kilo jadi kalau seandainya si Bill Gates ini gak berubah cara berfikirnya bayangkan lah bagaimana kita punya punya komputer punya hp punya handphone dengan RAM yang kecil-kecil ini sejarah cara berfikir yang dimiliki cara berfikir yang membatasi kreatif masih banyak lagi hal yang lain bisa kamu baca disini kamu baca bukunya juga jadi dengan kata lain dengan kata lain banyak obstacle banyak penghambat untuk menghasilkan ide jadi jangan dilakukan jangan dilakukan ini semua yang ada disini hilangkan apa yang sering terjadi kalau kita berada dalam satu kelompok yang hampir semua disini sering terjadi ini lah ini yang Muhammad ide coba kamu diskusi kelompok pertama grup sing grup sing apa seringkali cara berfikirnya cara berfikir internal grup kamu sendiri we think we are being creative kami pikir kami sudah kreatif tapi tidak pernah minta pendapat orang lain mengklaim sendiri jadi ketika kamu diskusi kelompok ketika katakanlah kamu sudah ada kesepakatan dalam diskusi kelompok rasa-rasanya kita sudah sepakat sudah sudah punya kreatifitas gitu ya minta pendapat orang lain supaya apa jangan dibatasi oleh cara berpakai cara berpikirnya internal grup kita saja tidak tentu targeting error salah menentukan target poor customer knowledge ini juga rasanya sudah kreatif rasanya sudah punya ide cemerlang tapi sekali lagi itu kan ide pendapat kamu yang bakal maki itu customer kamu kalau kamu jualan mau bikin produk untuk dijual yang bakal membeli itu bukan kamu yang bakal belinya customer pertanyaannya adalah kamu paham gak customer yang maunya apa ini customer knowledge nanti belajar di CRM kompleks 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 lack of empathy kurangnya empati dan terakhir ini barangkali yang cukup sering too many cooks too many cooks ini adalah idiom bahasa Inggris terlalu banyak tukang masa kamu kebayang gak ini ilustrasinya itu kamu satu grup orang sepuluh pengen makan sepuluh-sepuluhnya masuk ke dapur masak semua kira-kira makan apa kelompok kamu orang sepuluh itu jelas cobalah hari yang paling pintar masa percayakan pada dia walaupun ada yang lain ngasih saran bukan ikut penimbung ngerecok jadi kalau kamu punya grup brainstorming boleh berbagi ide boleh tapi yang meramunya biar satu atau maksimum dua orang sama tadi kalau kamu orang sepuluh pengen makan oke lah silahkan saling ngasih ide ngasih masukan tapi nanti yang masuk ke dapur cukup dua orang atau tiga orang maksimum biar jadi itu masakan kalau sepuluh-puluh sepuluh-sepuluhnya ngadepin kompor semua jadi apa makanannya nah ini ini maksudnya kumen ikut ini idiem dalam bahasa inggris idiem jangan diterjemahkan secara harfiah maksudnya itu kemudian penghalang atau penghambat dalam perusahaan dalam organisasi dalam skala yang yang lebih besar lagi biasanya kalau sudah bekerja dalam organisasi dalam perusahaan menghalang kreativitas itu pertama cross functional diversity perbedaan fungsi-fungsi kamu kerja di bagian apa di bagian marketing ada kawan di bagian keuangan ada yang kerja di bagian SDM kepegawaian ada yang di bagian teknik biasanya nanti orang teknik pokoknya pokoknya minta disediakan alat-alat ini 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 pokoknya di cara berpikir orang teknik saja sementara orang keuangan orang akutansi pokoknya duitnya harus hemat pokoknya gitu artinya apa seringkali dalam sebuah organisasi cara berpikir kita sangat dipengaruhi oleh perbedaan tugas pokok kita yang namanya cross-functional orang marketing berpikirnya cara marketing saja tidak mau memahami bagaimana cara orang akutansi berpikir begitu juga orang akutansi orang keuangan dia tidak pernah mau tahu bagaimana cara orang teknik berpikir orang teknik tidak pernah peduli bagaimana cara berpikirnya orang kepegawaian misalnya ini yang menghambat kreativitas dalam sebuah organisasi atau sebuah tentunya berkaitan dengan yang kedua allegiance to functional area adanya kesombongan atau ke ini ngedepankan bidang tugas kita sendiri tidak mau peduli orang lain yang ketiga kurangnya social cohesion kurangnya kerekatan secara sosial antara antara bidang antar bagian dalam sebuah perusahaan sering tidak mau peduli sama urusan orang lain jadi jadi kalau kurang ada hubungan sosial biasanya nanti akan saling debat saling sanggah menyanggah saling ingin menunjukkan egonya masing-masing ya kita kurang bisa mengedepankan hubungan interpersonal dan yang terakhir kalau dalam sebuah perusahaan itu biasanya kreativitas itu akan kurang jika memang tidak ada peran atau dukungan dari pimpinan perusahaan role of top management ini penting untuk menggalakkan atau menyemangati atau mendorong munculnya sikap-sikap kreatif di kalangan pariawan jadi dengan kata lain peran pimpinan itu akan menstimulasi kreativitas akan menstimulasi kreativitas misal pimpinan yang baik adalah pimpinan yang memberikan penghargaan secara individual tidak mesti berupa kenaikan pangkat kenaikan gaji misalnya tidak mesti itu kalau memang bisa ya cukup tapi kalaupun ada karyawan yang kreatif mungkin sekedar ada direktur utama perusahaan datang ke ruangannya si karyawan sekedar salaman ucapkan terima kasih Anda sudah berprestasi atau bahkan kadang-kadang seorang pimpinan itu menegur karyawannya sambil nepuk-undak saja good job gitu ya bahkan barangkali hanya sekedar si bosnya itu ngasih komen di 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 Facebook barangkali cuma dikasih jempol aja kasih like gitu atas prestasi anak buahnya itu sudah ada recognition namanya yang kedua bagaimana pimpinan perusahaan menstimulasi kreatifitas adalah bertoleransi pada kesalahan dengan kata lain orang itu akan kreatif kalau dia berani berbuat salah karena kreatif itu tidak langsung adil tidak langsung benar gitu tapi kalau setiap ada kesalahan dimarahin setiap ada kesalahan di hukum dengan kata lain pimpinan tidak mentolerasi terjadi kesalahan ya sudah ngapain neko-neko istilahnya ngapain mau buat ide-ide yang aneh-aneh ikuti saja apa yang sudah ada kendakan gak usah kreatif lah bisa berlebih-lebihan kenapa takut salah karena memang kreatifitas tidak selalu terjamin pasti sukses gitu tapi orang berani mencoba berani membuat ide-ide kreatif tapi kalau bosnya gak benar mentolerir adanya kesalahan akhirnya orang memendam kreatifitasnya ngapain banyak-banyak ide tapi kalau gak jadi malah kena marah memberikan dukungan bagi karyawan yang sedang stres itu bagian dari menstimulasi kreatifitas dan sebagainya jadi ada peran-peran pimpinan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk menstimulasi terjadinya kreatifitas kreatifitas orang kreatif orang jenius kalau kepengen jadi orang jenius maka kreatif jangan batasi kreatifitas jangan blok kreatifitas jangan hambat kreatifitas sekarang apa yang kita butuhkan untuk bisa kreatif inilah tiga input yang harus ada supaya kita bisa melaksanakan proses kreatif inilah tiga input yang harus ada yang dibutuhkan kalau kita ingin melaksanakan proses yang kreatif tiga itu adalah satu pom wujud bentuk dua teknologi teknologi ini maksudnya apa saja sumber yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan bentuk tadi pom bentuk wujud itu maksudnya apapun yang nanti akan diciptakan apapun yang nanti akan dikreasikan harus ada bentuknya harus ada wujudnya yang kedua ada teknologi segala yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan wujud yang mau dibentuk tadi yang ketiga harus ada namanya manfaat manfaat itu apa semua yang dibutuhkan oleh yang bakal menggunakan yang kita buat tadi jadi hubungan dari tiga ini pom teknologi sama benefit adalah teknologi itu memungkinkan kita untuk membuat sesuatu yang berwujud yang nantinya yang nantinya kalau yang dibuat berwujud itu jadi akan menghasilkan benefit kemanfaat segitiganya itu disitu hubungan saya ulangi lagi kita membutuhkan tiga input untuk masuk dalam proses creation proses butuh input prosesnya adalah proses creation apa saja ada tiga pertama form apa itu form atau bentuk the physical thing created benda fisik yang diciptakan atau kalau bukan benda bisa berupa service atau layanan jika dia bukan benda thing itu benda atau layanan kalau benda berarti benda fisik kalau dia bukan fisik berarti dia bersifat layanan yang diciptakan apa yang mau kita ciptakan bentuknya seperti apa kalau makanan bentuk makanan seperti apa kalau dia layanan seperti apa layanannya kalau dia benda bendanya apa yang kedua adalah teknologi apa itu teknologi sumber yang dibutuhkan untuk menghasilkan bentuk tadi atau layanan tadi apa saja resources dan yang ketiga disebut kreatif itu proses kreatif itu ada yang ketiganya itu ada benefit atau ada need nya nah hubungan segitiganya adalah kita memahaminya dengan cara teknologi adalah pemungkin bagi kita untuk membuat sesuatu yang nantinya akan menghasilkan benefit nah tiga tadi hubungan tiga tadi teknologi form atau tes satu teknologi dua form tiga benefit itu yang pertama tadi atau bisa kita balik kita balik mulailah dari benefit atau customer need jadi kita mulai dari kebutuhan pasar jadi kalau cara berpikir kita adalah karena request dari pelanggan maka akan muncul dulu namanya customer need nya apa jadi benefit apa yang mau dihasilkan nah nanti benefit itu bisa dihasilkan dengan teknologi apa baru setelah itu teknologi akan membuat barangnya apa nah itu yang pertama customer need form develop teknologi dari teknologi akan menghasilkan bendanya atau yang kedua kita mulai dari teknologi dari resource yang kita miliki kita punya resource yang dimiliki kita punya teknologi oke kita mulai dari teknologi yang kita punya maka kita dengan teknologi itu cocok untuk melayani pelanggan yang mana find makes the need in customer segment setelah tahu pelanggannya yang mana lalu kita buat bendanya yang kedua yang ketiga perusahaan berangan berangan saya pakai istilah itu berangan berangan tentang suatu bentuk benda kemudian apa yang kita angan angan benda itu kita develop dengan teknologi yang kita punya baru setelah itu kita akan menguji apakah pelanggan mendapat manfaat dari yang kita buat itu coba dari cara berfikir satu dua dan tiga mana yang menurut kamu yang paling baik dari hubungan segitiga form teknologi sama benefit atau need saya yakin hampir semua katakanlah saya bilang hampir semua itu 95% pengalaman hidup saya jadi juri lomba-lomba kebanyakan mahasiswa membuatnya nomor tiga kamu buat kamu cari teknologinya sudah itu yang terakhir baru mikir siapa yang mau membelinya ini yang membuat seringkali kita buat produk-produk proposal PKM bisnis sering tidak laku kenapa sudah jadi barangnya baru mikir bagaimana pelanggannya ini yang nomor tiga bukan salah tidak salah tapi apa kata ya kalau ketemu pelanggannya atau yang kedua ini juga cukup rame yang kedua ini lebih-lebih namanya anak komputer mereka punya dulu teknologinya tapi seringkali melewatkan yang namanya find match to need in customer segment aku tahu dari teknologi yang ada langsung saja membentuk suatu itu tadi sama dan yang ketiga akhirnya yang nomor satu itu yang paling ideal namun paling sulit dilaksanakan idealnya seperti itu bahwa kita memang beranjak mulai dari kebutuhan pelanggan kita cek teknologi yang dapat digunakan kalau punya teknologinya baru kita karena sekalipun kita tahu ada kebutuhan pelanggan kalau kita tidak punya teknologinya ya tidak kita melayani konsep ini ketika kamu membuat sebuah proposal kreativitas harus jelas kamu pakai yang mana tidak ada yang salah dari tiga-tiganya boleh semua tapi tentunya harus punya landasan kamu pilih yang mana jadi apa yang dimaksud dengan produk konsep kalau demikian jadi produk konsep adalah definisi dari produk kita produk konsep adalah a verbal atau prototipe statement of what is going to be changed and how the customers tend to gain or lose jadi produk konsep itu adalah definisi dari produk kita jadi kalau saya tiba-tiba membuat sebuah proposal kreativitas misalnya produk yang saya tawarkan adalah tempe green tea maka saya harus bilang konsep produk ini seperti apa ini adalah produk tempe yang disajikan bersama minuman green tea bukan tempenya diaduk sama green tea bukan tempenya dikecilkan ganti cukup green tea jadi begitu diberikan definisi demikian pelanggan jadi paham kalau dia beli kalau dia ambil ke produk dia akan dapat apa jadi coba kamu perhatikan kalau acara-acara masak seperti master di barat di barat keringkali muncul misalnya kalau ditanya ini apa di Indonesia kan biasanya kalau makanan-makan tradisional ini apa ini malbi begitu disebut ini daging malbi ditanya lagi malbi itu apa karena tidak jelas karena tidak jelas karena tidak jelas ini apa ini nasi minyak nasi minyak itu apa karena tidak jelas tapi kalau makanan barat ini apa ini adalah roti yang dipanggang yang disiram sama keju mozzarella dilapisi dengan daging asap jadi akhirnya ketika ditanya ini apa dijelaskan begitu pelanggan jadi tahu kalau dia beli kalau dia ambil kalau dia makan dia akan dapat apa ini disebut dengan produk kontep yaitu formal all prototype statement satu pernyataan formal tentang apa yang diubah diubah itu maksudnya diolah di sana dan bagaimana pelanggan akan memperoleh sesuatu nah di dalam new product konsep dalam new product konsep kita kan selalu membahas tentang new product dari tiga elemen tadi yaitu form teknologi dan yang ketiga benefit atau need kita butuh minimal dua butuh minimal dua disini dikatakan at least two of three input yang harus jelas harus visible muncul muncul dalam produk konsep kita tadi jadi ketika kita menjelaskan sesuatu kita menjelaskan produk konsep minimal dua dari tiga tadi dituliskan atau disebutkan atau dijelaskan dalam produk konsep kita lihat jadi disini dikatakan minimal dua dari tiga to have a visible jadi butuh dua dari tiga untuk memiliki yang namanya new product konsep yang visible new product konsep tapi kalau tiga-tiganya ada dia bukan lagi konsep sudah menjadi new product kalau baru ada dua dari tiga disebut new product konsep tapi kalau tiga-tiganya sudah ada itu bukan lagi konsep sudah menjadi new product ini dari tiga bentuk form dua teknologi tiga need atau benefit kalau cuma ada dua misalnya need ada form nya ada bentuknya ada tapi teknologi nya belum ada maka itu disebut konsep misalnya saya katakan saya ingin membuat suatu produk yaitu produk yang dibutuhkan oleh para generasi muda anak muda jadi yang jelas yang butuhnya sudah ada mereka butuh aplikasi yang memudahkan untuk belajar jarak jauh bentuk aplikasinya harus mobile pakai internet dan berbasis web itu baru bentuk baru bentuknya belum ada teknologi kenapa itu baru angan-angan saya untuk membuat suatu aplikasi yang saya sebut e-learning usernya sudah jelas siapa bentuknya sudah jelas tapi servernya belum ada teknologi belum ada maka baru sebuah new product konsep itu baru ada need sama fault contoh lainnya adalah saya punya server saya punya jaringan internet saya punya bendanya sudah jadi aplikasinya sudah online sudah bisa dipakai sebenarnya sudah online tapi yang beli e-learning saya belum ada karena tidak ada yang butuh itu juga sebuah konsep atau ada satu sekolah sekolah itu bilang Pak gara-gara COVID kami membutuhkan sarana belajar jarak jauh murid-murid kami sudah tiga bulan tidak belajar karena tidak boleh datang ke sekolah di sekolah kami sudah ada servernya alatnya sudah ada jaringan internetnya sudah ada tapi belum ada program aplikasinya belum ada formnya juga sebuah konsep kalau hanya perpotongan dua ini C ini C tapi kalau irisan dari tiga lingkaran ini disitu need wujudnya formnya ada teknologinya ada di tengah yang ini inilah disebut new product jadi sekali lagi kalau kamu ikut lomba proposal kreativitas mahasiswa itu kamu mengklaim ini sesuatu yang baru sesuatu yang merupakan ide cemerlang kreativitas kamu kamu ingin bilang kamu itu jenius tunjukkan bahwa bukan sekedar sebuah konsep saja yaitu kamu tunjukkan siapa yang membutuhkan yang kamu tawarkan bentuk bentuk wujud bendanya atau layanannya atau servisnya seperti apa teknologi yang memungkinkan ini semua apa baru disebut kamu punya batu produk yang kreatif sampai disini ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanya sampai disini ya jadi sekali lagi di bagian pertama di fase pertama kita hanya membahas sebuah ide opportunity peluang tapi sejadar hanya sebuah ide saja tidak cukup kenapa kamu harus bisa menunjukkan ide itu kira-kira pantas tidak layak tidak untuk dikembangkan jadi dari sebuah ide bagaimana kamu giring ide itu menjadi sebuah konsep produk produk yang disebut konsep produk itu adalah kamu bisa menjelaskan secara jelas secara clear harus hadir dua dari tiga yang dibutuhkan untuk produk baru persoal persoal persoalannya adalah karena orang tidak cukup informasi untuk menilai sejauh mana manfaat sejauh mana bagus atau tidaknya sebuah ide namanya ide ide itu sah-sah saja semua orang punya ide worth it apa tidak ide itu baru bisa dinilai sekurang-kurangnya jika dia sudah jelas konsepnya jadi untuk menjadi sebuah konsep sebuah produk minimal harus ada dua dari tiga need dengan home home dengan teknologi atau teknologi dengan need dua dari tiga itu adalah produk konsep manakala jika tiga-tiganya sudah ada itu disebut sebagai new produk ini contoh implementasi tiga hal tadinya ada kopi dekafein kopi dekafein kopi yang dihilangkan kafeinnya kalau di supermarket biasanya harganya lebih mahal daripada kopinya karena ada teknologi untuk menghilangkan kafein banyak peminat orang peminat 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 kopi tapi bagi orang-orang yang sudah punya masalah sama darah tinggi yakin gantung barangkali bukan kopinya yang bermasalah sebenarnya yang bermasalah kafein jadi jadi cara berpikir orang yang membuat kopi dekafein itu adalah ada pelanggan yang butuh atau ingin minum kopi rasa kopinya tentunya tidak boleh berbeda dengan kopi biasa karena dia ingin minum kopi tapi kafein dihilangkan maka itu diwujudkan dihasilkan sebuah produk kopi kopi yang memang bentuknya sama seperti kopi biasa tapi tidak ada KPE maka dibutuhkan sebuah teknologi yang bisa mengekstrak kopi sehingga nanti bisa dipisahkan mana kopinya mana kafein dibuang kalau cuma ada dua benefit sama form maka ada jelas bahwa ada orang butuh kopi tanpa kafein wujudnya adalah seperti kopi biasa tinggal dicari teknologi mana yang bisa memisahkan kafein dari kopi atau teknologi dengan form ini ada teknologi yang mampu mengekstrak maka maka jadilah kopi yang sudah dibuang kafeinnya tinggal kita cari siapa pelanggan yang butuh atau sebaliknya ketika ada orang butuh kopi yang tidak punya kandungan kafein dan dia punya teknologi yang dapat memisahkan ekstrak kafein dari kopi tinggal dicari bentuknya seperti apa contoh yang lain kamu kebayang gak ini produk apa apa ini coba sikat toilet sikat toilet sikat untuk pembersih toilet WC bagaimana mengubah ide menjadi sebuah konsep sampai jadi produk ide itu bahan pelajaran kita bab satu bab dua bab tiga intinya sampai pada sebuah kesimpulan ada ide untuk membuat sikat toilet versi baru sebab kalau dulu orang membersihkan WC itu pakai sikat yang bentuknya sama persis yang dipakai yang lain-lain sikat lah mau sikat lantai untuk disikatkan waktu nyuci baju sikatnya itu juga bentuknya maksud saya bendanya idenya itu adalah ada sikat toilet versi baru new and improved bahasanya sampai akhirnya didefinisikan konsepnya seperti apa toilet brush that contain detergen refillable and easy and easy for customer to attach handle apa itu suatu sikat WC yang di situ ada detergennya detergennya dapat diisi ulang dan mudah bagi pelanggan atau pengguna untuk memegangnya kamu kebayang kalau sikat biasa yang bentuknya seperti yang gitu susah gak megangnya antara antara khawatiran kamu kecamplung ke dalam WC dengan ragu-ragu nyikatnya takut gak bersih kamu kan menikahkan gigi-gigi gitu kan tangan kamu kecamplung dalam air WC tapi kalau gak ditikam betul-betul nanti gak bagus gak bersih nyikatnya supaya gak balik sikat yang biasa yang pakai sikat untuk kalau nyikat lantai atau untuk nyuci baju bentuknya seperti itu susah kan jadi idenya dia bilang new and improve pilot brush jadi idenya itu yang new sama improve nya itu dimana bahwa kita kan selama ini lama sikat habis itu berangkai disabuni segala macam sikat lagi baru disiram kerjanya berulang-ulang nyiikat pakai nyiikat biasa mesin WC idenya adalah yang disebut new and improve disikat itu sudah ada deterjennya jadi kapan kita gosok sabunnya keluar tapi sabunnya bisa diisi ulang megangnya itu gak jijik-jiji itu gak sampai hawasi tangan kita kecemplung dalam air di dalam WC itu gitu jadi akhirnya jadilah produknya itu macam-macam ada namanya Lissol Ready Brush ada namanya Scrubbing Bubble Fresh Brush ada namanya Clorox Toilet One bahkan ada yang sampai sekarang ini gak perlu digosok lagi apa iklannya si Sahnas itu masih ingat Sahnas Hub iklan di TV itu kan si Sahnas itu iklannya meniksa rumah orang masuk dengan WC-nya ini jadilah kuning-kuning terus disiram bagi apa yang biru-biru itu apa namanya dia bilang bahkan gak usah disikat cukup disiramkan nanti habis itu rontok sendiri semua kotoran yang ada di closet itu di toilet itu bahkan yang lebih modern lagi yang WC-nya WC pakai pakai apa namanya pakai tanki air cukup dicemplungkan di dalam tankinya muncul nanti airnya itu air untuk flush-nya itu yang biru-biru itu itu yang dipakai di pesawat kalau kamu masuk ke WC di pesawat yang seperti itu jadi gak perlu sampai pramu barisan ikat WC pesawat saya pencet tombol airnya airnya akan mengandung zat kimia yang warna biru-biru itu dengan sendiri membersihkan jadi selanjutnya adalah ada yang masuk dalam kategori konsep ada yang tidak masuk dalam kategori konsep kamu bisa baca apa yang dimaksud dengan konsep apa yang bukan konsep contohnya disini belajar yang masuk dalam konsep seperti apa yang ini bukan konsep buah yang buah ini kamu lihat terbeda kenapa dia disebut konsep kenapa bukan jadi yang pertama ini dikatakan good konsep need sama teknologinya jelas sementara disini bukan konsep karena hanya ada need saja ingat ya disebut konsep minimal dua dari tiga yang paling bawah ini teknologi saja teknologi only yang nomor dua need only teknologi only yang pertama contohnya neednya ada teknologinya ada jadi jelas dua hal jadi kalau pengen disebut konsep minimal harus ada dua kalau tiga-tiganya hadir disebut new product ini tinggal cara menghasilkan new product saya harap ini kamu baca sendiri di buku ini metodanya untuk menghasilkan new product boleh menggunakan metode gathering ready made product konsep atau using managed process run by new product ready made ini tentunya konsep yang sudah ada kamu contoh makanya orang membuat produk yang lain pasti punya konsep nah konsep itu kamu ikutin contoh sederhana yang ready made itu adalah pempe ya kalau pempe yang umum ya sebut pempe aja pempe hanya sekitar pempe terus disebut pempe telor karena pempe isinya telor kemudian pempe panggang pempe yang dipanggang kemudian pempe tahu sama pempe telor itu mencontoh pempe tahu mencontoh pempek telor tadi pempe yang isinya tahu mencontoh pempe yang isinya telor itu pola sudah ada di contoh sehingga jadilah yang baru misalnya pempe sosis pempe yang isinya sosis ready ready made product concept mencontoh yang sudah ada sementara yang kedua memang dibuat baru kamu rundingan oleh tim yang menyusunnya ini ya ya silahkan dibaca ini ready made ya ini sudah saya jelaskan seperti itu bisa ngambil contoh-contoh dari berbagai macam sumber di luar ya apa yang ada kita jadikan contoh ya tidak haram mencontoh punya orang tapi mencontoh punya orang itu hanya polanya ya kamu temukan sendiri aktivitas kamu dengan cara bukan disalin persis ya itu ya ini namanya gunakanlah kreativitas kamu ya banyak cara untuk berinovasi oke ini saya pikir kalau kamu baca saja di buku prinsip-prinsip inovasi seperti apa saya pikir saya sendiri di buku ya ini contoh penci ya pengembar mana ini mereka penghasil alat-alat toiletries ya tampu sabun lagi segala macam krim-kriman segala macam ya bedak gila ini perempuan-perempuan lebih dimengerti lah produk PNG oke inovasi jenis sampu saja banyak pada produksinya sama oke saya pikir itu ya semuanya sudah di ini silahkan dibaca di buku bagian-bagian untuk contoh-contohnya kamu lebih punya ada yang mau ditanyakan itu semua bahan kita di apa nama bagian kedua tentang konsep generation jadi intinya sebenarnya materi ini memberikan wawasan berpikir secara kreatif ketika menyusun sebuah konsep jadi menyusun konsep lebih kurang membuat proposalnya merealisasikan apa ide yang ada di awang-awang kita yang ada di angan-angan kita down to the earth umikan tulis kamu punya ide ide itu masih yang menghayal sekarang jadikan proposal buat tulisan seperti apa adalah fase kedua sebenarnya adalah konsep generation kalau skripti inilah tahapan ketika kamu mulai membuat proposal mungkin awalnya baru angan-angan nanti skripti tentang apa ya sudah mendapat idenya konsultasi sama pembimbing tugas pembimbing adalah pembimbing kamu supaya ide kamu ayalan kamu supaya jadi lebih realisasi konsep yang jelas jadilah siap proposal nanti sempro sempro itu yang fase ketiga konsep evaluation di uji sejauh mana kesiapan kamu tentang konsep yang kamu siapkan oke ada pertanyaan tidak ada kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini tidak ada yang mau nanya semua sudah ikut UTS tidak ada yang tidak ikut apa ada yang tidak ikut UTS sudah tidak ada satu pun semuanya sudah oke terima kasih tiara tiara nilainya 100 jadi saya bilang terima kasih sekurang-kurangnya ya apa yang saya ajarkan ada yang mengerti gitu eh enggak tahu di lupa 100 itu yang pengamangan produk atau yang bisnis intelijen lupa saya cuman ingatnya ada yang 100 gitu kayaknya bisnis intelijen yang lain gimana yang kelas building apa namanya di bisnis intelijen request apa namanya remedial atau yang kelas indera laya ada yang request apa enggak oke kalau enggak ada kita akhiri terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bukunya dibaca terima terima terima